Subscribe Youtube channel ofisial AINews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa dua pemuda nekat menerobos rahasia Prokes di Tuban, Jawa Timur. Akibatnya dua pemuda ini tersungkur di jalan raya setelah menabrak pembatas jalan. Pertugas gabungan polisi TNI dan Satpol PP di Kabupaten Tuban terus menggelar rahasia protokol kesehatan. Kali ini kegiatan dilakukan di Jalan Veteran, Kelurahan Sendang Harjo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban dengan sasaran pengendara roda dua. Dari rahasia yang digelar, petugas mendapati sejumlah pemotor yang melanggar protokol kesehatan karena tidak memakai masker. Tidak sedikit dari pelanggar yang mencoba kabur dari rahasia Prokes tersebut. Bahkan ada yang nekat menerobos pemeriksaan petugas hingga keduanya menabrak pembatas jalan dan jatuh tersungkur. Beruntung keduanya hanya mengalami luka lecet. Protokol kesehatan malam hari ini telah mengamankan dengan hasil 44 pelanggar protokol kesehatan tidak menggunakan masker. Keserannya tadi ya prioritas malam hari ini yaitu pengendara sepeda motor. Sumpah kafe dan warung kopi di seputaran Kecamatan Tuban Kota juga turun di rahasia. Hasilnya petugas membuarkan kerumahan pemuda yang sedang ngopi dan meminta mereka untuk pulang. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, AINews melaporkan. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, sejumlah warga yang tiba dari kampung halaman menjalani swab tes yang digelar Subdit Res Narkoba Polda Metro Jaya. Layanan swab pemudik ini diberikan kepada puluhan warga yang berada di wilayah zona hijau. Puluhan warga di RW15 Kelurahan Bojong menjalani swab tes yang digelar oleh Tim Satgas Kampung Tangguh Jaya bersama Subdit 3 Dit Narkoba Polda Metro Jaya. Dengan menerapkan protokol kesehatan warga yang terdata baru tiba dari kampung halaman usai mudik lebaran ini diambil sampelnya oleh petugas. Tim Satgas mencatat warga yang terdata baru tiba mudik kebanyakan berasal dari wilayah Jawa Tengah. Pas hari lebarannya, Dari sini sebelum kita berangkat kita sudah di swab semua. Dan anak-anak pas mau berangkat, betulan yang satu harus berangkat dari pesawat di swab lagi di Solo. Jadi ya pas tadi malam kita pulang, ya kita lapor lagi bahwa kita harus mengikuti protokol kesehatan. Untuk dapat memastikan seluruh warga yang mudik dan akan tiba kembali ke Jakarta, Tim Satgas berkoordinasi dengan warga mengenai jadwal kepulangan dari kampung halaman. Selain untuk penjagaan penyebaran COVID-19, pemberian swab bagi pemudik oleh Tim Satgas bersama Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya ini juga untuk menjaga lingkungan agar tetap berada pada zona hijau. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, INews melaporkan. Tim Satgas COVID-19 mendatangi pemudik yang kembali dari kampung halamanya di perumahan Dasana Indah, kesamatan Kelaba II, Kabupaten Tangerang, Banten. Para pemudik ini menjalani swab antigen untuk memastikan kondisi kesehatan mereka pasca melakukan perjalanan mudik. Meski sempat terkejut saat ditatangi Tim Satgas COVID-19, namun pemudik mengapresiasi Tim Satgas COVID-19 yang mau mendatangi mereka untuk memberikan swab antigen gratis. Memang kondisi orang itu sudah tua, jadi itu yang paling utama yang mendorong saya harus pulang. Ini sudah saya dan istri dan kedua anak saya hasilnya negatif. Sistem jemput bola ini sengaja dilakukan Tim Satgas COVID-19 agar tidak ada satupun pemudik yang kembali ke Kabupaten Tangerang tanpa menjalani tes COVID-19. Selain itu, sistem jemput bola ini dilakukan para pemudik yang enggan mendatangi post swab gratis. Dari Tangerang, Banten, Aymar Rani Ayus melaporkan. Kerumunan pemudik pun tak dapat dihindari. Bahkan, tidak tersedia papan informasi terkait antigen sehingga pemudik kebingungan. Pihak ASDP akan berbenah agar kerumunan di tempat revites tidak terulang. Pemirsa, sejumlah pemudik dinyatakan reaktif COVID-19 usai menjalani tes antigen dan genus. Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, seorang calon penumpang kapal batal berangkat dan harus dikarantina usai dinyatakan positif COVID-19. Dua penumpang asal kudus dan calon penumpang yang akan menguju ke Sumatera Barat dinyatakan reaktif COVID-19 usai tes antigen di Terminal Kulo Kebang Cakum, Jakarta Timur. Keduanya ditempatkan di ruang isolasi sambil menunggu hasil tes PCR. Setelah nanti hasil PCR-nya sudah keluar, apabila dinyatakan positif, maka nanti gas yang disiapkan tenaga kesehatan akan membawa ke rumah sakit. Seorang penumpang bus asal Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat juga dinyatakan reaktif COVID-19 dari hasil tes antigen yang berlangsung di Res Area 125 Kota Cimahi, Jawa Barat. Semula penumpang ini menuju ke Jakarta untuk menjemput keluarganya. Tugas kemudian membawa penumpang tersebut ke puskesmas untuk diisolasi. Yang bersambutan asal dari Bandung, Kabupaten Banjaran, Kabupaten Bandung, Kecamatan Banjaran. Sekarang kita lagi menunggu menjemputan dari puskesmas Cimangi untuk menjemput yang kreatif. Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, seorang penumpang kapal di Pelabuhan Penyeberangan Ferry Batau melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Bajo karena dinyatakan reaktif COVID-19. Tim Satgas COVID-19 langsung membawa penumpang ini untuk berkarantina. Usai larangan mudik lebaran berakhir, pergerakan masyarakat antar daerah mulai meningkat. Sebagai upaya menekan penyebaran virus COVID-19, tim gabungan gencar melaksanakan pemeriksaan tes antigen ataupun genos, terutama bagi penumpang kendaraan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Setelah ditutup selama 10 hari, kawasan wisata Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah selasa kemarin kembali dibuka. Untuk dapat memasuki area Candi, pengunjung wajib menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Ratusan wisatawan dari sejumlah wilayah sejak selasa pagi mulai mengunjungi kawasan wisata Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah. Kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur ini baru dilakukan setelah sebelumnya Candi Borobudur sempat ditutup sementara selama 10 hari untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masa libur lebaran. Pada selasa kemarin, animo warga yang datang untuk menikmati liburan cukup tinggi. Untuk dapat masuk ke lokasi Candi, pengunjung wajib menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Mulai dari cuci tangan, penyemprotan desinfektan, hingga pemeriksaan suhu tubuh. Kemudian nanti dilakukan pengecekan suhu, jarak antrian, dan lain sebagainya. Harus melalui tahapan cuci tangan, masuk ke desinfektan chamber. Kemudian yang terakhir adalah di ticketing. Ticketing ini supaya tidak terjadi kerumunan, kita juga berharap pengunjung, kita beri edukasi, ada pembayaran yang bisa dilakukan secara cashless. Untuk tetap dapat memberikan layanan wisata, pengelola kawasan wisata Candi Borobudur membatasi jumlah pengunjung yang hanya mencapai 30 persen, dengan jam operasional mulai pukul 7.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pada hari pertama dibuka, pengunjung masih dinominasi oleh wisatawan lokal dari sejumlah wilayah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, INews melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pemerintah daerah setempat menutup seluruh obyek wisata yang ada di Purwakarta selama 4 hari ke depan. Penutupan dilakukan untuk mencegah adanya kerumunan di tempat wisata yang dikhawatirkan menjadi kluster baru penyebaran virus COVID-19. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sejak selasa siang mulai menyemprotkan cairan disinfektan ke sejumlah sudut area yang berada di sejumlah lokasi wisata. Seperti di obyek wisata Cikawo Park Jatilurut Purwakarta ini, petugas menyemprotkan cairan ke sejumlah wahana wisata yang kerap dikunjungi wisatawan. Mulai dari taman bunga hingga wahana air. Tujuannya untuk mencegah tersebarannya virus corona. Kita kenakan ini tempat wisata, guna hari raya, orang-orang banyak berlibur sehingga kami melaksanakan penyemprotan hidup mencegahan. Selain dengan kokres yang telah ditetapkan oleh badan penanggulangan dunia. Tidak hanya di lokasi wisata Cikawo Park, penyemprotan juga dilakukan di seluruh obyek wisata yang ada di Purwakarta. Penyemprotan dilakukan selama 14 hari ke depan mulai dari tanggal 18 Mei hingga 21 Mei mendatang. Sebelumnya sejumlah lokasi wisata di Purwakarta, Jawa Barat ramai dikunjungi wisatawan usai libur lebaran. Pada akhir pekan mendatang, seluruh lokasi wisata kembali dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainyus melaporkan. Terdata 1,5 juta orang mudik dalam kurun waktu 6 hingga 17 Mei. Presiden Jokowi Dodo menginstruksikan pejabat daerah mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 usai libur lebaran. Sekarang kita terbuka. Hati-hati. Acah. Hati-hati sumut. Hati-hati sumbar. Hati-hati riau. Hati-hati Jambi. Hati-hati Babel. Hati-hati DKI Jakarta. Hati-hati Maluku. Hati-hati Banten. Hati-hati NTB. Hati-hati Maluku Utara. Hati-hati Kalteng. Hati-hati Sulteng. Hati-hati Sulsel. Hati-hati Gorontalo. Saya melihat dari grafis dan kurva yang ada, mobilitas masyarakat di hari lebaran kemarin, di tempat-tempat wisata ini naik tinggi sekali, 38 persen sampai 100,8 persen. Hati-hati dua minggu ke depan ini semuanya harus hati-hati. Karena ada kenaikan, ini artinya mobilitas indeksnya naik 38 sampai 100,8 persen. Gubernur, Bupati, Wali Kota, hati-hati yang zonanya masih merah, zonanya masih oranya, tempat wisata itu harus tutup dulu. Yang kuning dan hijau buka tetapi sekali lagi petugas. Sampai jumpa di video selanjutnya.